Terima kasih Itu tuh yang gue penasaran Itu anjing semua Itu serem banget nih Buka sekarang pokoknya Itu ada foto di bawahnya Cuman nih rumah sakit tuh Itu bukan foto rumah sakit di tempat gue Tapi gue pernah ngalamin tempat di rumah sakit juga Jadi Dari pahmi dah nyinggungi rumah sakit Jadi gue ceritain di rumah sakit nih Jadi rumah sakit Sumpah gue merinding Belum anjing Belum Duh anjing pengen pipis Jadi yang tadi tuh rumah sakit tuh Gue pernah ngalamin Baru minggu-minggu kemarin Pas adik gue sakit tuh Kan pernah gue storyin tuh Nah gue sendiri tuh pulangnya tuh Gue rumah sakitnya sendiri Terus pas pulang itu Kayak di lorong Lu tau kan lorong rumah sakit Dimana panjangnya Dan seremnya gimana Kalau udah jam malam Masih awal lah ini jam sembilanan Tapi Itu tuh udah sepi Lobbynya segala itu Apa Karyawan-karyawannya tinggal Karyawan yang udah ngepel Gitu Terus kejadiannya pas gue Jalan di lorong Itu bukan Lorong-lorong udah Iya lorong mas sakit Gue salahnya lewat lorongnya yang serem Bukan lewat lorong yang utama gitu Lewat lorong pintas gitu kan Jimrinding gue Terus Gue kayaknya Bukan diliatin sih Belakang lu apa itu Belakang lu ada apa Baru gak sih Debar gitu gue sih Jadi gue bukan diliatin Kayak godel Kayak pamit Apa tuh Gue malah kayaknya Di isengin gitu Sumpah Dia belum pernah gue ceritain Siapa-siapa Parah itu Parah itu Kalau di isengin Dia tuh kan ada Ada kayak tembok Gini nih Apa bukan tembok Tiang Dia tuh nampakkan diri tuh Setengah ini Warna hitam gitu Ging loh Gue kan Gak jauh udah Udah jauh tuh Terus gue deket Deket Gue liatin pelan-pelan gini nih Nggak ada anjing Itu persis orang berdiri Sumpah Gue terus Lihatnya Nah Lihat segitu-gitu Gue lewat kan Gue buka hape lah Biar nyata aku Buka hape Udah deket dia tuh Nah Terus gue lewat situ Gue gini kan Pelan-pelan kan Lihat gitu kan Ada Ngepel gitu Rumah sakit Udah gak ada Pas gue dateng ada Terus Gak ada sepiparan Bayangkan itu Cerita pertama tuh Gitu eh Gitu eh Udah rumah sakit kan Nanya Rumah sakit kan terkenal Dengan ininya Wajar sih Gak heran Gue sendiri Lagi tuh enjing Udah itu Sape motor Tangan gue trigger Bayangkan Bisa gitu Tegur Ini Gue Gini Suara kucing Kelahi Biasanya Biasanya gitu loh Sumpah Sumpah Kalau kucing kelahi Itu udah Iya Men Sumpah gue ngerin Ini suara kucing Kelahi Kelahi di luar jendilah Gue Ngoeng Ngoeng Kedua Yang Gue nih Ini real Real Parah Ini Jadi itu Lagi Mena AP Nyantai Nongkrong Di depan Teras Gitu lah Ini Sumpah SMA Lupa Terus di depan Ada pohon Terus di pohon Masih nyantai Lupa gue jam-jam berapa Terus di pohon itu Tau gak apa Sumpah Sumpah Kuntilanak terbang Kuntilanak terbang Nanti Bener Detail banget Kelihatan Detail Yang liatin Terus Dia apa Masuk Kedalam Rumahnya Mak Tolong Mak Ada Kuntilanak Langsung Ketakutan Terus di depan Terus di depan Terus di depan Gila detail Gitu yang terbang Bang Sumpah Gue sih banyak Cerita Nama Gitu yang anjing Sumpah Bagus Kecuali terbangnya Udah kabur Baru cerita kedua Lagi-lagi Cerita gue ketiga Nih Yang Samping rumah gue Samping rumah gue Nih Dulunya kosong Sekarang udah jadi tempat Les Waktu dulu Pas gue SD Sempe gitu Dulu ada Ya Apa Tetangga lah Sering kesurupan Dulu Tapi sekarang udah Nah itu Enggak gue Ceritain Soalnya panjang Terus pas Gue SMP Hujan Grimis-grimis Gue di kamar Amapak gue Kan Lagi Apa Hujan Gue takut Guntur Istilahnya Gitu kan Grimis Enggak hujan Teras Grimis Terus kayak Di bawah kolong Lu tau Bawah kolong Nggak Bawah kolong Kan rumah-rumah Di Kalimantan Rata-rata Panggung Tuh Jadi Oh iya Di kolong Kolong itu Luas Itu Disitu Ada Kandang Ayam Nenek Gua Disitu Tapi udah Nggak ada Ayam Disitu Pas Pas hari Jum'an Nggak salah Siang-siang Abis Solat Jum'at Jam Satu Jam Dua Gitulah Jangan Grimiskan Terus Ada Suara Rintihan Nangis Gue Kok persis Ingat Gimana Suaranya Seng'at 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 Nggak usah Di Dibilin Juga Gitu Lupa Secep Dan itu Lumayan Namanya ngerdah baru itu apa nama langsung siang bolong tapi gerimis itu nggak tahu itu suara apa lupa gua antara suara anak kecil atau suara yang cewek lupa gua antara dua itulah itu tuh buat merinjingannya sumpah parahnya ya gimana menurut kalian tiga pendapat dari gua tadi ini masih gua masih ada satu cerita yang lumayan sangat cerem benar yang 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 itu yang yang terbangun gitu loh aduh nah itu terbangun gila Boy nggak bisa gua masih ingat depan mata jaraknya sepuluh meter lah tapi bener lihat benda terbangan bukan takut nih nih iyalah gila kalau diterbang sih nggak apa-apa ini kayak begitu terbang liatnya nasa ga untung aja untuk aja terbangnya menjauh gitu kalau mendekat tahu nih langsung ya gitu cerita itu dekat apa jauh pokoknya di terbang langsung jauh pokoknya roblokku terus ini cerita utama gua yang wajib kalian tahu nih gua ngalaminnya tuh pas kelas 2 SMP apa 3 SMP pas bulan puasa habis sholat maghrib depan rumah gua jadi kaya apa ya dari langit-langit tuh awal-awalnya putih kan terus nggak tahu gua lupa warnanya warna kuning apa merah gitu kayak bintang jatuh terus kayak ada bintang jatuh gitu lah nggak tahu gua sama temen gua deket-deket rumahnya kok temen gua dulu kecil kan gua berdoa tuh dikirakan bintang jatuh kan kalau kata mitos tuh berdoa tuh semoga ini dikabulkan ini ini gitu kan biasanya gitu masih SMP masih labil masih apa gitu dan gua nyadarnya tahun 2018 gua tahu kalau itu kuyang atau apalah enggak tahu gua enjing yang lagi bangset ya emang terkenalnya disana kayak begitu kan di Kalimantan itu kayak kuyang itu kayak buat kesugian gitu ya mungkin gua enggak tahu enggak tahu apa penyebabnya iya soalnya soalnya ada berita gitu kuyang di sabat pake sabuli serius ya gua serius ada bapak bapak luar bawa dari rumah bapak punya sumpah nggak kenal lagi pernah 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 gua lihat juga pernah pernah bila di sumpah nggak kenal lagi jadi buat kalian yang belum tahu mungkin di luar Kalimantan ya jadi kuyang tuh adalah nggak tahu tuh kebanyakan sih cewek ya cewek rambutnya panjang nggak panjang sih gini atas kepalanya bahwa itu usus-usus lah bergelantungan darah-darah gitu kalau kalau bisa diilustrasikan nanti ada gambarnya satu ini terus tapi gua nggak lihat tuh ada kepala sama khususnya soalnya jauh kita 100-200 meter gitu cuman itu nampak jelas kayak bintang jauh eh bintang jatuh bintang jatuh cuman kok dekat gitu enjing kok nggak meledak bumi gitu kan misalnya kan gitu gitu terus gua lupa kalau warnanya merah itu apa ya panas pati apa sih namanya panas pati nggak tahu kusian-kusian nanti gua tulis tuh ini lupa gua panas pati atau kalau merah kalau putih-putih atau apa tuh kuyang gitu gua masih kalau ungu apa kalau ungu orang-orang kelainan ini lupa gue apa warna antara warna warna merah sama warna kuning itu gimana lupa gua warna itu apa entah kaitu gue nggak tahu panas pati aku atau orangnya sih kalau di yang kun kalau di sana jemputnya papa lasik atau apa gitu palasik-palasik-palasik udah balasik pala-palasi lipat ya ini cerita dari temen gue nih sama masih masih tahun yang sama masih temen gue udah siap matuh abang kelas gua dan sekarang satu kelas kuliah sama gua deh kemarin cerita juga pas kerja kelompok gua kan cerita jadi gue pernah lihat juga rumahnya itu dekat stadion bola lebarnya lumayan berapa puluh 30-40 meter lah terus dia lagi kayak nyantai sama keluarganya di depan rumah gitu kan ke malem-malem dulu kan masih enjoy kan terus di atas stadion tuh dia melihat apa yang gua lihat tadi nggak tahu itu kuyang atau gitu pada sepati di warnanya merah mungkin pada sepati di atas stadion iya di atas stadion terbang di atas stadion abis nonton persi di atas stadion bernyata siapa tau kan merahnya persi jano iya terus ya keluarganya pada lari ke rumah ada dia dan dia masih ngelihat itu terbang nggak tahu warnanya kemana tiba-tiba ngilang ke bawah gitu sumpah serem itu kalau ya bener detail banget gitu nah itu jadi gimana menurut kalian cerita gua ada bahasa tambahan atau tips gimana cara mengatasi atau gimana intinya cuma cuma dua aja sih yang serem tuh yang itu yang detail terbang sama yang ku yang itu iya itu gila sih itu gila 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 nggak bisa ngebayangin gua anjir sumpah itu kok terbang dekat itu kalau mendekat mau udah itu langsung nge-stuck api dia kalau digotong lari kayaknya biasa kan kuyang tuh dibawah nyari orang yang hamil atau melahirkan gitu dibawah dibawah kolong tempat tidur kalau kata orang-orang kan gua percaya sih bener sih gitu dia makan apa yang namanya tuh ya tembuni gak? tau kan tembuni atau tembuni yang dibuang-buang dari bayi baru lahir tuh nggak tahu lah gue ari-ari ari-ari nah itu itu yang dicari kalau kuyang sih katanya tapi gua percaya sih hmm dan kita ya tinggal berdoa aja lah jangan lupa ibadah ini sih terus terus apalagi nih cuy gimana? heheheh merindu gua aja sumpah 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 nih nih no no apa maksudnya bukan dibuat-buat secara apa gitu iya bukan bukan halus soalnya ini apa ya real yang pernah kita alami semua mhm ini visual yang pernah kita alami liap ke mata didengar dengan suara eh didengar dengan telinga dengar dengan silit ini ngomong yang ngadang-ngadain nih nge-pante kalian heheheh iya sumpah gua sumpahin gua sumpahin yang ngomong ya gua sumpahin di datangnya gitu yang ngomong kayak gitu Terus mungkin dari kalian Mungkin ada sebuah cerita Atau apa Bisa kalian kirim ke kita Mungkin bisa kita Mungkin kita bisa baca Nanti kita akan baca-baca Nah emailnya adalah Seremgakya.gmail.com Masih ada Masih ada Masih ada yang belum kita buka Ada beberapa yang udah masuk Cuman belum banyak jadi belum kita baca Jadi jangan cerita aja yang dibuka Gambar foto atau video Ada penampakan Nanti kita react gitu kan bareng-bareng Kalian di kelas Atau dimanapun, di rumah Pas kalian kemah, itu kan biasanya banyak tuh Orang-orang kemah Biasanya gila sih Terima kasih kalian sudah request Karena Ini adalah pertama kali mereka berdua Fahmi, Permaisa, dan Godel-Dudel Bau Petel Facecam ya Gak-gak Gak tau lah ya Jadi Mereka nih Gue jujur Mereka nih Gak takut Facecam Misalnya Dinampakan mukanya Oh gak mau Gue gak Gak apa-apa Masa lo teman mereka Cuman mereka gak mau Apa Facecam di kontennya aja Karena game Gak biasa gitu Keren nih Jangan lupa tadi ya Yang kita sebutin tadi Yang mau ngirim cerita-cerita horror Atau tidak serem Yang pernah kalian alamin Itu jangan Bu dibawa-buat ya Jangan nih Jangan Alamin Kirim aja ke emailnya Seremgaya At gmail.com Oke Mungkin itu saja Dari kita bertiga Terima kasih Sudah merequest Konten Paranormal Paranormal Experience Ini Dari Panorama Experiment Kami mengucapkan Terima kasih Kami mengucapkan Terima kasih yang banyak Jadi kalian Apa nama Kita buat nih Gak terlalu Serius lah Ada Refreshing Santu ya Santu ya Maklum lah Betiga nih Mana pernah Bener Mana ada kita Serius Oke Oke Itu saja Yang Kita sampaikan Ceritanya Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian semua Dan bisa kalian Share juga Jangan lupa Di subscribe juga Channel kita Pahami Prama Esa Gue ada Ludel Dan gue Rigal Maiza Oh iya Bentar lah Ada pesan dari gue Ada pesan dari gue Apa tuh Ambil positifnya ya Yoi mame Buang negatifnya Siap Yang di warnet Sampai subuh itu Jangan diambil negatifnya Ambil positifnya Jangan diikutin Pokoknya jangan Gak mau lagi gue Oke semuanya Enjoy Chill Dadah Bro bro Dadah Dadah Terima kasih telah menonton